Shalom, saya mau ajak kita baca satu masmur yang dari masmur ini setidaknya saya tahu beberapa lagu yang pernah diciptakan dan salah satu lagu yang cukup sering dinyanyikan memang diambil dari masmur ini. Masmur 42, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendalui mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Mizar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Yang sering diambil itu dari ayat 2, ya. Masmur 42 ayat 2 yang terjemah di Indonesia. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, Demiakianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Ya, diantaranya lagu As the deer, ya. As the deer vented for the water, So my soul long after thee, ya. Jadi ini seperti rusa, ya. Seperti rusa yang haus, ya. Merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Ayat yang keempat mengatakan, Air mataku menjadi makananku siang dan malam, Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Dimana alamu? Mungkin sebagian kita pernah mengalami masa-masa seperti ini, ya. Sepertinya orang lain tuh nanya kepada kita, Mana buktinya Tuhan menyertai kamu? Mana bukti janjinya terjadi dalam hidupmu? Mana kuasanya yang sering dinyanyikan itu terjadi dalam hidupmu? Mana perlindungannya? Mana berkatnya? Kok kayaknya sama aja kayak orang lain? Atau bahkan lebih parah mungkin, ya. Lalu yang menarik adalah ini, Tanggapan yang dibuat, ya. Ketika sepanjang hari orang entah ngomong langsung Atau lewat tatapan matanya berkata, Dimana alamu? Makanya dilakukan, ya. Di ayat lima. Inilah yang hendakku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, Dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi ini yang dia buat, ya. Sementara jiwa ini sedang gundah gulana, Jiwa itu yang labil, ya. Makanya di Masmur 23 dikatakan, Engkau, ya, Tuhan, ya, memulihkan jiwaku, ya. Kau menyegarkan jiwaku. Bahasa Inggrisnya itu memulihkan, restore, ya. Merestorasi. Jadi waktu jiwa kita ini gundah gulana, Kita bisa punya keputusan untuk bersikap, Mengingat, ya. Bagaimana, dikatakan di sini, Di ayat lima. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, Dan nyanyian syukur. Jadi artinya, Ingat pengalaman ketika kita, Di tengah kepadatan orang itu, Kita berlomba-lomba untuk segera datang ke tempat kebaktian, Dengan sukacita, dengan nyanyian syukur. Itu yang diingat, ya. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi waktu kita mengalami tekanan, Situasi yang gak enak, Nampaknya kok banyak masalah yang belum selesai. Mari arahkan pikiran kita, Mengingat bagaimana ada masa-masa yang kita pernah alami, Yang juga akan kita alami selanjutnya. Penuh sukacita, Mendalui banyak orang lain berlomba-lomba Untuk segera datang di kebaktian, Dengan kerinduan yang menyala-nyala, Untuk menyembah Tuhan, Untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu ayat 6, ya. Ini dikatakan begini, Mengapa kau tertekan hai jiwaku, Dan gelisah di dalam diriku? Ayo, kenapa kuatir? Ayo berharap kepada Tuhan. Lalu ayat 8 ini, Ini yang menarik ini. Kalau baca bahasa Indonesia, Baca bahasa Indonesia adalah, Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Tapi kalau kita baca bahasa Inggris, Yang King James, ya. Misalnya dikatakan, Deep calls unto deep, At the noise of thy water's foes. Apa artinya? Kedalaman, ya. Memanggil kedalaman. Jadi deep itu sesuatu yang dalam, ya. Jadi sebenarnya waktu kita datang beribadah, Atau kita sedang menghadapi masalah, Kita perlu melihat ke dalam roh kita. Di kedalaman itu, Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, Lahir baru. Di situ roh kita itu sudah lahir baru. Ada roh kudus, Di situ ada Tuhan. Ada semua deposit yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Nah, sebenarnya dalam kebaktian juga begitu, ya. Kalau kita pelayanan juga begitu. Kita ini dipakai Tuhan untuk memberi makan kerohanian, ya. Jadi bukan hanya sampai di level jiwa, Atau di level tubuh, ya. Mungkin puji-pujian, ya. Kita punya di gereja kita peralatannya lengkap, Ada LED, pakai AC, musiknya keren. Kita menari-nari. Lalu firman juga itu memuaskan ingin tahu kita, ya. Tapi kita bergerak lebih jauh dalam tutunan Tuhan. Harus memberi makan secara rohani, ya. Karena Matius 4, N4 berkatakan, Manusia hidup bukan dari roti saja, Tapi dari setiap firman, ya. Dari setiap remah. Dan Tuhan berkata di Yohanes 6 juga, Perkatan-perkatan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, remah yang aku sampaikan kepada kamu, Spesifik ke tiap orang, Itu sifatnya roh dan itu hidup. Itu menghidupkan, give life, memberi kehidupan. Nah, ini yang namanya deep calls unto deep, ya. Dari kedalaman itu, ya. Itu menjamah kepada yang kedalaman lain, Kepada orang lain, ya. Jadi, ini sesuatu yang tidak, Kalau sudah sering, ya. Belajar, kita dengan mudah bisa tap, ya. Into the deep, ya. Artinya kita bisa langsung masuk kepada kedalaman. Tapi kalau enggak, kita harus belajar meneduhkan diri. Gejolak jiwa, ini banyak sekali, ya. Kita perlu teduh dari semua logika kita, Ya, semua plan kita. Di Amsal dikatakan banyak rancangan di hati manusia, Tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Kita perlu belajar teduh, ya. Karena jiwa ini macam-macam, ya. Bisa kalau kita kekhawatiran itu menghimpit firman yang mau berbuah, Itu jadi enggak berbuah. Tapi di sisi lain juga kelimpahan, ya. Kenikmatan hidup. Dan berbagai macam keinginan itu bisa menghimpit firman juga yang kita dengar. Jadi, kadang-kadang kenyamanan itu bisa membuat kita jadi malas, ya. Untuk menantikan Tuhan dalam doa, ya. Tuhan ada bersama kita, tapi kalau dikatakan menantikan itu adalah Mengizinkan rohnya itu mengajari kita. Sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang dalam, Yang mengenyangkan roh kita. Nah, beberapa lagu, ya. Banyak lagu yang diambil dari firman Tuhan, dari kitab Masmur, Di antaranya Masmur 42 ini, Itu mengajarkan kita untuk masuk kepada kedalaman kerohanian. Deep call unto deep, ya. Tidak hanya di level jiwa, Segi pengetahuan, sesuatu yang mungkin enak, yang menghibur, Tapi itu masuk ke dalam hati kita, di kedalaman roh kita. Dari situlah kita mendapatkan semua jawaban. Karena Efesios 1-3 berkata, kita sudah diberkati dengan all spiritual blessings. Sifatnya rohani, di dalam alam rohani, ya. Di heavenly places. Disitulah kita teduh, kita mendapatkan semua jawaban kita. Haleluya. Amin. Sifatnya rohani, di dalam alam rohani, ya. Engkau kekuatan dan merisaiku, Kepadamu, rohku berserah. Kepada, kau lah Tuhan hasrat, hatiku kulinto menyembahmu. Seperti itu, saya rindu Semua itu, jiwaku, rindu Engkau, kau lalu Al-Masbah, artiku Di tuanya Engkau, kau lalu Engkau, kau lalu Engkau, kau lalu Kepadaku, rohku berserah Engkau, kau lalu Kepadaku Al-Masbah, hatiku Al-Masbah, hatiku Rindu Penyembamu Yesus 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 Kau setanya Bagi ku Yesus 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 Kau selamanya Bagi ku Al-Masbah, hatiku Al-Masbah, hatiku Menyelamanku Mengatakan Dan merisaiku Kepadaku Rohku bersama Rohku bersama Kepadaku Menyelamanku Mengatakan Mengatakan Dan merisaiku Kepadaku Rohku bersama Kepadaku 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 Menyelamanku Yesus 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 Kepadaku 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 Sampai Kepadaku 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 Yang terdengar sekalipun Kau maji milah yang kuah Kau menjaga hatimu Supaya kehilupan Pemancar senang biasa Hanya dekat kasihmu rambat Jiwaku pun tekan Kau menerima 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 Kau menerima